Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Jek TV Berjumpa lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Dan tentunya masih bersama saya Hardi Dan malam ini saya telah ditemani oleh Ustadz kita Yaitu Ustadz Khusnadya Assalamualaikum Ustadz Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Masya Allah Ini makin ganteng aja nih malam hari ini Ustadz ya Kita berdua Alhamdulillah Tampilannya semakin kesini semakin oke nih Ustadz ya Dan tentunya tidak terlepas dari support dari azila nih Ustadz Ini salah satu tren busana muslim Itu azila tempatnya Ustadz Nah jadi untuk pemirsa yang ada di rumah Yang ingin tampilannya kece ke masjid Ataupun pergi ke pengajian Selalulah gunakan busana dari azila nih Langsung saja kunjungi storenya azila Karena azila muslim square Nah pemirsa di malam hari ini tentunya kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita Di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan apa nih Ustadz? Terkait tentang kewajiban menutup aurat Kewajiban menutup aurat Nah ini tepat banget ya Ustadz Kalau menurut saya di saat-saat ini kita membahas tentang kewajiban menutup aurat Karena memang di sosial media sendiri ya Ustadz kita lihat sendiri kan Berbagai macam platform media sosial Baik itu dari yang whatsapp, instagram, dan lain sebagainya Itu kan sangat sering sekali nih Terkadang kita sebagai seorang muslim terlewat batas nih Ustadz Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Aurat dalam islam itu kewajibannya seperti apa Dan batasan-batasan aurat itu seperti apa Baik laki-laki maupun perempuan Langsung saja kita dengarkan Tafat dan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin Berselawat untuk Rasulullah dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Memirsa Satia JAK TV Dimanapun anda berada InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan yang mulia ini InsyaAllah kita akan berbincang-bincang tentang ilmu Dan malam ini kita akan membahas tentang kewajiban Bagi seorang muslim ataupun muslimah Untuk menutup aurat Kita selaku orang yang memenuhi agama islam Tentu ada aturan-aturan Ataupun norma-norma Dan batasan-batasan dalam berpakaian Tentu batasannya berbeda bagi laki-laki maupun perempuan Sebenarnya kalau kita berbicara tentang aurat itu lebih spesifiknya ke perempuan Karena memang perempuan yang harus menjaga menutup auratnya dengan rapi Karena kan perempuan ini adalah perhiasan Perhiasan terbaik di dunia Dunia ini adalah perhiasan Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu Perempuan soleh atau istri yang soleh Aurat laki-laki itu mulai daripada pusar sampai ke lutut Ada pun aurat perempuan Sekujur badan kecuali wajah dan telapak tangan Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ini bang Perempuan-perempuan kita Perempuan-perempuan muslimah Itu sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya barat Kita kelihatannya Sudah dipengaruhi oleh tampilan-tampilan Yang memang tidak mencerminkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dulu Seperti itu Maka sangat menarik ini bang Tema kita pada malam hari ini ya Kalau zaman dulu bang Seorang perempuan ingin memamerkan auratnya Dia harus pergi ke tempat keramaian ya Pergi ke pasar atau pergi ke mall Atau Kalau sekarang itu Enggak mesti dia harus pergi ke tempat keramaian Dia di rumah Di dalam kamar tinggal buka Sosial media Sosial media yang lainnya Sangat mudah sekali untuk memamerkan auratnya Seperti itu Nah ini kan menjadi Sebenarnya tugas kita juga Untuk mengingatkan lah Betul Karena memang ya Seperti yang kita ketahui Yang tersebar di sosial media lah Ustadz ya Pakainya sebenarnya tertutup Tapi kan mengecap nih Ustadz Nah ini seperti apa sih Sat Yang benarnya itu seperti apa gitu Seberapa penting sih Seorang muslim dan muslimah itu Dalam menjaga auratnya gitu Dan apa nih Ganjaran Azabnya Untuk orang yang Suka mengumbar aurat gitu ya Ini udah mengumbar aurat Ngumbar air pula lagi Baik Tentang Hukuman Bagi seorang perempuan Yang Suka untuk mengumbar auratnya Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya ayuhan nabiyu Belakangnya panjang bang Jilbabnya kan Tapi di depannya pendek Nah itu Sehingga dadanya kelihatan Banyak sekali Ada lagi yang aneh bang Sekarang ini yang sedang trend ya Saya lihat-lihat Baik di media sosial Maupun Passion Daripada Baik itu Kawan-kawan di luar ya Sering saya jumpa itu Dia memakai jilbab Tetapi Rambutnya yang di atas ini Sengaja untuk dilihatkan Itu gimana itu kan Jadi Tidak seperti Apa yang telah diajarkan oleh Islam Padahal rambut itu Aurat juga bagi wanita Betul Aurat Walaupun selai pun juga Walaupun selai tetap aurat Kan kecuali wajah Dengan kedua telapak tangan Selain itu semuanya aurat Rambut walaupun hanya selai saja Tetap aurat Seperti itu Karena memang Wanita ini godaannya terbesar sekali Misalnya ya Bener gak sih Karena Ya kalau misalnya kita Lihat wanita Dengan pakaian yang terbuka Ya mohon maaf memang Terangsang Nafsunya mulai Membara Ini harus Kita jelaskan Kita luruskan juga Kepada pemirsa juga Mungkin yang lagi nonton Di rumah Tapi nanti Setelah jeda pariwara Berikut ini Ustaz Yang kemana-mana juga Pemirsa Saat lagi kami akan kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Baik pemirsa Kembali lagi dalam program Lensa Kolbu Nah ini menarik sekali tadi ya Udah dijelaskan oleh Ustaz Bahasanya Kewajiban seorang muslim Dan muslimah Khususnya untuk Menjaga aurat Emang sebegitu pentingnya sekali Menjaga aurat Karena Ya memang Pandangan ini Bisa berbahaya Dari pandangan Jadinya ketindakan Tindakan yang buruk Yang pastinya ya Bisa menjerumaskan kita Kedosa-dosa yang lain Merembet Dari Terbukanya aurat tadi Bisa Malah merambah Kedosa-dosa yang lain Mungkin bisa dijelaskan juga Hukuman bagi Seorang muslimah Yang Mengumbar auratnya Kalau zaman dulu kan Media sosial belum ada nih Ustaz Nah Sekarang nih Media sosial Sudah berkembang sangat pesat Apa nih hukumannya Untuk seorang muslimah Yang mengumbar aurat Ustaz Apa kau Rasulullah S.A.W. Bersabda Bahwasannya Ada dua golongan Penghuni neraka Yang tidak ada di zamanku Kata Rasulullah Berarti Berada di akhir zaman Tentunya Berada di zaman kita sekarang ini Nah betul lah Kata Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Dua golongan tersebut Adalah yang pertama Pemimpin Yang memiliki Campuk Seperti ekor Ontah Pemimpin ini Mendatangi rumah Warga-warganya Kemudian Mengambil paksa Hak warga-warganya Kalau tidak Mau ngasih Dicambuk Bisa diartikan disini Pemimpin Pemimpin yang Zalim Mungkin seperti itu Kemudian Golongan yang kedua Penghuni neraka Yang tidak ada Di zaman Rasulullah S.A.W. Adalah Wanita Yang berpakaian Tapi telanjang Nah seperti itu Wanita yang berpakaian Tapi telanjang Disitu dijelaskan Bahwasannya Disebutkan dalam Hadis Nabi itu Mereka berjalan Itu berlenggak-lenggok Nah kepala mereka Seperti puno unta Ketika berjalan Puno unta itu kan Bang Dia itu kan lembut Ya Lembut Ketika Unta itu berjalan Kan berlenggak-lenggok Nah seperti itu Jadi Di sini Ketika kita berbicara Tentang Wanita Yang berpakaian Tapi telanjang Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Ada dua golongan Yang pertama Adalah mereka Memang Memamerkan auratnya Misal Tidak pakai jilbab Nampak jelas Rambutnya Lehernya Kan seperti itu Nah yang kedua Ini Bang Yang sedang trend Sekarang ini ya Nah itu Yang sedang diikuti Oleh Kaum hawa Sekarang ini Nah kebanyakan Kaum hawa Itu adalah Mereka Berpakaian Tetapi bentuk Lekuk tubuhnya Itu kelihatan Nah seperti itu Jadi Transparang mungkin Mengecap Mengecap Ya ketika Dipakai itu Kelihatan Bentuk tubuhnya Lekuk tubuhnya Seperti itu Ya memang Ini Kan kadang ada Ini kan sudah Menutup aurat Tetapi Kata Rasulullah Itulah yang Wanita yang berpakaian Tapi telanjang Memang dia sudah Memakai jilbab Memakai pakaian Tetapi tetap Nampak bentuk Tubuhnya Seperti itu Ini kalau misalnya Dia berpakaian Tapi Lekuk tubuhnya Kelihatan sama aja Bohong Sama saja bohong Iya Hukumannya itu Bang Kata Rasulullah S.A.W. Mereka tidak akan Masuk surga Bahkan tidak Mencium Bau surga Padahal Bau surga itu Kata Rasulullah Dijelaskan Dari perjalanan sini Kesana itu Tercium Artinya Perjalanan sejauh Apapun itu Baunya cukup Menyengat Seperti itu Perempuan yang Memuka auratnya Ataupun yang Berpakaian Tetapi telanjang Ia tidak akan Masuk surga Bahkan tidak Mencium Bau surga Sampai segitu Kali Berarti Rasulullah Memang Menegaskan Sekali Seperti itu Memang kalau Kita sudah Berpakaian Serba tertutup Tapi Lekuk tubuh Kelihatan itu Sama saja Mengundang Menggoda Istilahnya Menggoda Lawan jenis Itu Sama saja Seperti Sama saja Bohong Mudaratnya Juga Besar Memang Godaan perempuan Itu Lebih besar Daripada Godaan syaitan Godaan syaitan Itu Lemah Tetapi Kalau Godaan perempuan Azim Besar Seperti itu Ini Bisa dikatakan Seperti ini Kalau orang-orang Wanita Yang memakai Hijab Tapi dia Menampakkan Lekuk tubuhnya Itu sama saja Mencampur Adukan Antara yang Hak Dengan yang Batil Itu Ya Lebih tepatnya Dia Tidak Niat Untuk menutup Aurat Tidak Tidak Niat menutup Aurat Memang Adang Ketika dia Pakai Jilbab Atau Berpakaian Itu bukan Niatnya Untuk menutup Aurat Tetapi Untuk Passion Untuk Gaya Nah Seperti itu Itulah Yang Banyak Terjadi Kalau Kita Lihat Di zaman Sekarang Ini Dan mirisnya Memang Kalau di Media Sosial Sendiri Kalau Kita Lihat Yang Lagi Trend Sekarang Itu Gaya Joget Tiktok Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Tidak Layak Sebagai Seorang Muslimah Yang Berpakaian Identitas Kita Sebagai Seorang Muslim Kan Kelihatan Dari Hijab Kalau Wanita Dengan Pakai Hijab Tapi Dia Joget Sebagainya Ini Perlu Diluruskan Apa Yang Harus Disampaikan Pemirsa Yang Ada Di Rumah Baik Masih Berkaitan Dengan Aurat Aurat Ini Sebenarnya Pembahasannya Sangat Luas Sangat Luas Jadi Kalau Kita Beri Tangkapan Kepada Muslimah Yang Berjoget Di Depan Kamera Bahkan Kata Kawan Kawan Saya Kata Orang Orang Itu Bang Bukan Hanya Yang Memakai Jil Bukan Hanya Orang Yang Membuka Aurat Bahkan Ada Yang Yang Pake Cadar Nah Seperti Itu Padahal Pakaian Itu Sudah Melambangkan Kepada Dirinya Oh Saya Ini Sudah Pakai Syar'i Pakaian Yang Syar'i Masa Saya Berjoget Joget Depan Kamera Ini Etis Atau Enggak Etis Nah Itu Padahal Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Menaikkan Derajat Wanita Itu Perlu Perjuangan Perlu Pengorbanan Dulu Sampai Pelipis Rasulullah Sallallahu Sallam Berdarah Untuk Menaikkan Derajat Perempuan Nah Sekarang Ini Perempuan Dengan Seenaknya Berjoget Joget Depan Kamera Berlenggak Lenggok Depan Kamera Ini Sangat Tidak Mencerminkan Ahlak Seorang Muslimah Menarik Sekali Ini Memang Kalau Misalnya Seorang Muslimah Yang Seperti Ini Seakan-akan Dia Mencontoh Gaya-gaya Kebarat-baratan Ini Sama Saja Seperti Kalau Melihat Dari Hadis Rasulullah Yang Pernah Saya Baca Itu Barang Siapa Yang Mengikuti Suatu Kaum Maka Dia Termasuk Kaum Tersebut Ini Mungkin Bisa Dijelaskan Juga Bisa Disambungkan Kesitu Juga Tapi Nanti Setelah Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Baik Pemirsa Kembali Lagi Dalam Program Lensa Kolbu Nah Kalau Tadi Di Segmen Dua Kita Sempat Membahas Ustaz Bagi Barang Siapa Mengikuti Satu Kaum Maka Dia Termasuk Dari Kaum Tersebut Ini Bisa Dibilang Seperti Itu Ustaz Seorang Wanita Muslimah Yang Mengenakan Pakaian Hijab Tapi Ya Hijab Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Disyariatkan Mencontoh Kaum Lain Betul Kalau Saya Lihat Sekarang Ini Banyak Muslimah Yang Mengikuti Gaya Barat Jadi Islam Sudah Sangat Pudar Sekali Tentang Hadis Barang Siapa Yang Mengikuti Suatu Kaum Maka Dia Termasuk Dalam Kaum Tersebut Mantashab Bahabi Kaumin Fahu Min Hum Itu Rasulullah S.A.W. Kita Lihat Sekarang Ini Perempuan Memang Sudah Mulai Terpengaruh Oleh Budaya Budaya Barat Mulai Daripada Penampilan Sampai Kepakaian Pakaian Yang Dikenakannya Mungkin Kalau Zaman Dulu Zaman Ibu Kita Tidak Ada Berjoget Di depan Kamera Mungkin Zaman Dulu Dikatain Orang Gila Kalau Sekarang Digilang Keren Pakaian Pakaian Pun Wanita Yang Memang Menutup Aurat Dengan Baik Memang Benar Benar Yang Sesuai Dengan Ajaran Islam Memang Dinilai Cupu Dinilai Sakral Aneh Tetapi Yang Berpakaian Tidak Seperti Apa Yang Diajarkan Oleh Islam Dinilai Gaul Tren Keren Dianggap Benar Dianggap Benar Itu salah satu Tanda Tanda Akhir Zaman Karena Tanda Akhir Zaman Itu memang Salah Satunya Yang Yang Kemudian Salah Satu Yang Nampak Tanda Akhir Zaman Sudah Dicabut Ilmu Coba Kita Lihat Banyak Ulama Tuan Guru Sudah Meninggal Dunia Ajaran Ajaran Yang Benar Dibilang Sesat Ajaran Yang Sesat Mulai Diikuti Nah Seperti Kemaksiatan Juga Merajalela Itu Yang Bahaya Memang Perempuan Ini Memang Bahaya Sekali Lebih Bahaya Dibandingkan Setan Benar Kita Sebagai Laki-laki Imannya Lemah Apalagi Melihat Wanita-manita Seperti Itu Tadi Memang Kadang Kita Laki-laki Walaupun Sudah Bersusah Payah Untuk Menjaga Pandangan Tetapi Kalau Wanita Tersebut Terus Juga Menggodang Kanan Kiri Kita Lihatkan Kadang Sulit Untuk Menjaga Pandangan Jadi Mohonlah Kerjasamanya Wahai Bidadari Bidadari Surga Wahai Para Muslimah Kalian Jaga Aurat Kami Jaga Pandangan Biar Kita Kumpul Besok Bersama Sama Di Surga Ini Memang Betul Sekali Apa Yang Sampaikan Sebagai Seorang Laki-laki Kita Kita Tidak Perlu Keluar Rumah Untuk Melihat Wanita Yang Mengumbar Aurat Kita Cukup Di rumah Saja Membuka Handphone Sosial Media Udah Kelihatan Hampir Explore Kita Itu Semua Yang Keluar Minimal Satu Dua Ada Ini kan Mungkin Juga Karena Tadi Ustaz Sampaikan Mulai Berkurangnya Orang-orang Yang Berilmu Tadi Itu Menjadi Pengaruh Sehingga Dicabutnya Diangkatnya Ilmu Tadi Mengakibatkan Banyak Muslim Muslimah Yang Mulai Tergerus Ilmu Agamanya Dan Ini Sebenarnya Penting Peran Orang Tua Terhadap Anak-anaknya Yang Masih Mengumbar Aura Harusnya Ada Sedikit Banyaknya Peran Orang Tua Makanya Saya Berpesan Kepada Ayah Anda Ibu Anda Yang Sedang Menonton Kalau Ayah Anda Sayang Sama Putri Bapak Maka Nasihatilah Putri Bapak Ketika Dia pergi Keluar Tidak Memakai Jilbab Suruh Dia Pakai Jilbab Kita Tak Mau Pak Besok Seandainya Ketika Kita Mau Masuk Surga Satu Langkah Lagi Kita Masuk Surga Nampaknya Kaki Kiri Kita Sudah Masuk Kedalam Neraka Kenapa Karena Kita Membiarkan Anak Kita Istri Kita Sengaja Untuk Mengombar Auratnya Nah Jadi Bagi Anak Anak Pun Seperti Itu Wahai Saudariku Kalau Kau Memang Sayang Sama Ayah Andamu Tidak Cukup Kau Mengatakan Bahwa Kau Sayang Bahwa Kau Cinta Kepada Ayah Andamu Buktikan Kalau Kau Sayang Sama Ayah Andamu Bagaimana Caranya Carangan Untuk Perawatan Untuk Pergi Ke Salon Untuk Pergi Ke Klinik Kecantikan Biar Bening Seperti Itu Tidak Dianjurkan Tapi Yang Belum Menikah Simpan Kecantikan Itu Kemulusan Itu Untuk Suamimu Nanti Yang Sudah Menikah Berikan Itu Kepada Suamimu Saja Banyak Sekarang Istri Istri Mbak Saya Lihat Pergi Klinik Kecantikan Biar Bening Biar Apa Akhirnya Di post Di media Sosial Berapa Banyak Mata Laki-laki Yang Bukan Mahrim Yang Memandang Ikut Menikmati Nah Ini bagi Seorang Laki-laki Ini Laki-laki Ini Bang Siapa Orang Yang Masuk Surga Ini Tadayus Tadayus Ini Bang Bukan Nama Orang Tadayus Ini Siapa Rasulullah Kata Sahabat Siapa Namanya Tadayus Ini Rasulullah Orang Yang Tidak Punya Rasa Cemburu Kepada Anaknya Kepada Istrinya Kan Kita Sekarang Ini Ketika Orang Menegur Pak Pak Tadi Saya Ngelihat Anak Bapak Tidak Pak 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 Aku 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 Urus Aja Anak Muah Seperti Itu Padahal Kan Di Dalam Islam Engkau Menjadi Umat Terbaik Bukan Karena Engkau Bisa Pergi Haji Tiap Tahun Sekali Bukan Karena Kau Mampu Bersedekah Puluhan Juta Bahkan Ratusan Juta Kapan Kau Menjadi Umat Terbaik Tak Muruna Bil Ma'ruf Wayan Hauna Anil Mungkar Engkau Ajak Orang Untuk Berbuat Baik Engkau Cegah Orang Untuk Berbuat Mungkar Nah Seperti Itu Akibat Dari Mati Rasanya Seorang Suami Tadi Dan Juga Sebagai Seorang Ayah Dia Tidak Mempedulikan Aurat Dari Anak Istrinya Ini Bisa Jadi Dosa Jariah Nah Seperti Itu Anak Ini Kan Bang Bisa Menarik Orang Tua Ke Surga Bisa Menarik Ke Neraka Tergantung Orang Tuanya Sebagai Seorang Laki Laki Sebagai Seorang Kepala Rumah Tangga Kita Ini Kan Bang Pemimpin Kulukum Ra'in Dan Setiap Pemimpin Itu Akan Dipindai Pertanggungjawaban Walaupun Dia Rajin Salat Berjamaah Ke Masjid Ibundanya Mungkin Rajin Ikut Pengajian Tapi Anaknya Sibuk Dengan Malam Mingguan Boncing Sana Boncing Sini Sibuk Dengan Pacaran Mengumpar Aurat Nah Ini Koreksi Kalau Saya Ya Yuhal Amanu Ku Anfusakum Wa Alikum Nah Masya Allah Sebenarnya Sudah jelas Kita memang Harus Diwajibkan Untuk Menjaga Diri Kita Keluarga Kita Dari Siksa Pinarakan Masya Allah Itu Memang Banyak Sebenarnya Kalau kita Mau bahas Tentang Mengumbar Aurat Panjang Karena Bisa Merembet Kemana Dari Mulai Aurat Tadi Dosa Dosa Lain Pun bisa Ikut Jadi Terjerumus Juga Seorang Muslim Ini Harus Kita Lanjutkan Lagi Tapi Waktunya Sudah Mulai Habis Ada Kata-kata Terakhir Terakhir Wahai Kalian Para Muslimah Kalau Kau Memang Ingin Menjadi Muslimah Terbaik Ingin Menjadi Wanita Perhiasan Di Dunia Maupun Akhirat Maka Jagalah Aurat Silahkan Kau Pergi Ke Kecantikan Silahkan Kau Pergi Ke Perawatan Tapi Yang Belum Menikah Simpan Itu Semua Untuk Calon Suamimu Besok Yang Sudah Menikah Berikan Kepada Suamimu Ketika Kau Berikan Kepada Suamimu Maka Itu Akan Menjadi Ibadah Tetapi Ketika Kau Berikan Kepada Orang Yang Bukan Mohrimu Kau Post Kemedia Sosial Maka Itu Akan Menjadi Dosa Jariah Insyaallah Luar biasa Sekali Banyak Sekali Ilmu Yang Tentu Kita Dapatkan Dan Pemirsa Yang Ada Di Rumah Mungkin Setidaknya Walaupun Sedikit Yang Kita Sampaikan Mungkin Bermanfaat Untuk Pemirsa Yang Ada Di Rumah Dan Segenap Kru Yang Ada Di Studio Tidak Terasa Pemirsa Sudah 30 Menit Kami Membersamai Anda Dan Yang Pastinya Untuk Pemirsa Yang Ada Di Rumah Jangan Lupa Untuk Tonton Terus Program Lensa Kolbu Setiap Hari Kamis Pukul 8 Malam Hanya Di Jek TV Inspirasi Kito Akhir Kata Saya Hardy Ustadz Kusnadi Dan Segenap Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Kami Akhiri Dengan Wabilah Taufik Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh